assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya akan berbagi tips ya bagaimana mengatasi nambal ban cuman yang kena dopnya ya kalau di tempat saya namanya ini dop ya kalau di tempat lain saya enggak tahu ya ini cara mengatasinya ya kalau orang punya uang sih bisa beli ban dalam ya cuman tidak semua orang punya uang ya Oke kali ini kita bisa menambal ban nya ya cuman untuk yang seperti ini tetap ada caranya ya caranya adalah yang pertama Anda harus melepas murnya mur yang ada di sini terus dibawah mur ada ringnya ringnya anda lepas ini pendil dopnya juga harus anda lepas setelah seperti ini Anda bisa memasukkannya di sini ya masukkannya ke dalam oke saya masukkan dulu ya ya setelah masuk Anda bisa bisa pakai egegar gaji besi ya Anda bisa gores gini dikit-dikit agar permukaan kasar terus digasih lem kompon kemudian gunakan ini kalau tempat saya kompon ya ini dua-dua saja ya agar lebih banyak tebal setelah itu tinggal anda pres di tambahkan oke saya coba dulu saya tambah dulu ya nanti untuk memunculkan doknya nanti ya oke saya bertambah dulu ini ya oke ini ini sudah saya tambah ya karena komponya double ya atas dan tuas jadi nambahnya agak lama ya Hai terus ke juga sudah tertambah top tadi posisikan berdiri ya yang atas posisikan begini ya posisikan top yang paling atas berdiri ya sekarang tinggal membuat lubangnya ya oke juga jika sudah berdiri gini anda tekan ke bawah ini yang tengahnya ada ada dok pendilnya tadi udah pas tengah terus anda pukul pelan-pelan pakai besi ya besi yang benar agar agar dok tadi bisa keluar ya oke saya berpukul dulu ini ya jangan sampai sobek ya dipukul anda tarik terus anda pukul terus anda pasang ring ini ya tekan ke bawah ya nah tekan ke bawah ya nah seperti ini ya ini bisa anda ambil nah terus Anda pasang ring ini ya pasangnya jangan begini ya ya begini soalnya bentuknya seperti ini bagian yang paling lebar ditaruh di bawah terus Anda kencangkan pakai mur ya ini komponya double ya biar kuat ya untuk ngepress panasnya dua kali biasanya saya ya terus bisa anda putar dengan kunci ring 12 ya ini dikencangkan pakai kunci ring 12 ya terus jika dirasa sudah kencang pasang dopnya pentil dopnya ini kemudian dipompa dan dicek pada air ya jadi fungsi ngecek dia itu untuk mengetes ini terjaksih terjadi kebocoran udara atau tidak ya jadi dipompa terus dicek dalam air ya oke ya ini ban sudah saya pompa ya ini ngecek ke dalam air dan tidak ada kebocoran udara ya jadi berhasil ya ban pada dopnya sudah aman seandainya terjadi jadi kebocoran angin pada tambahan didop dan tadi Anda bisa mengencangkannya lagi ya di sini ya oke mungkin cukup sekian video saya kali ini jika ada salah kata saya mohon maaf semoga bermanfaat ya biasanya kalau di tempat saya itu kalau nambahkan kalau nambah ban di area yang bukan dop itu 10.000 cuman kalau yang didop ini 15.000 ya jadi ya ini bisa buat apa itu usaha juga ya juga nambah ban jika teman-teman belum menyelesa ya lumayan lah semoga bermanfaat jika ada salah kata saya mohon maaf sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih